Intro Halo adik-adik semuanya Selamat pagi Selamat hari minggu dan selamat bergabung kembali Di ibadah hari minggu pelayanan anak Nah Bagi kalian nih sekarang Ada yang bingung gak nih Ada yang beda nih Bertanya-tanya Kok kakaknya beda nih sekarang Ya Daripada bingung kakak perkenalkan diri dulu ya Nama kakak Kak Marcel Salam kenal buat adik-adik yang Baru mungkin Melihat kakak di PA Tapi harusnya Untuk adik-adik yang sudah lama di PA Masih inget sama kakak Apa kabar nih semuanya Kakak harap Semuanya baik-baik aja ya Dalam keadaan yang sehat Dan kalau ada yang sakit Kakak doakan Semoga Cepat sembuh Berdoa sama Tuhan Dan isi rahat yang cukup Makan yang Sehat ya Adik-adik Oke Langsung aja Kita mau masuk dalam ibadah Pada pagi hari ini Kita persiapkan hati kita Pikiran kita Kepada Tuhan Dan Kita akan memohon Pimpinan roh kudus Untuk menuntun kita Di dalam ibadah pagi hari ini Mari kita Menyatukan hati Untuk kita berdoa Mari berdoa Pimpinan roh kudus Terima kasih Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Pada pagi hari ini Kami kembali Berkumpul Walaupun kami Tidak bisa Bertatap muka Satu sama lain Secara langsung Tapi kami tetap Ingat kepada Tuhan Untuk beribadah Dan menyembah Kepada Tuhan Tuhan Yesus Kami mohon Tuhan Untuk bimbinganmu Kepada kami Dalam ibadah ini Dari awal Sampai akhir Ibadah ini Kami mohon Tuhan Untuk penyertaan Tuhan Kepada kami Tuhan Yesus berkati Supaya kami juga bisa Mengerti Nantinya Firman Tuhan Yang akan Kami dengarkan Dan kami baca Tuhan Yesus berkati Supaya kami bisa Menjalaninya Dalam Kehidupan kami Sehari-hari Terima kasih atas Semuanya Tuhan Yesus Kristus Hanya di dalam Tanganmu saja Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Dan berjabat syukur Amin Sekolah minggu inilah Tanpa kait memujinya Kunci bakal Emokra Maka asal Kau belajar Firmanya Tuhan Yesus Kristus Kau belajar Kau belajar Kau belajar Kau belajar Kau belajar Masmur 93 ayat 1-5 Tuhan adalah Raja Ia berpakaian Kemegahan Tuhan berpakaian Berikan Berikan pinggang Kekuatan Sungguh telah Tegak dunia Dunia Tidak bergoyang Tah Tah Mu tegak Sejak dahulu Kalah Dari Kal Engkau adalah Sungai-sungai Telah mengangkat Sungai-sungai Sungai-sungai Telah mengangkat Suaranya Sungai-sungai Mengangkat bunyi Hempasannya Dari pada suara air yang besar Dari pada Pada Pecahan Ombak laut Yang hebat Lebih hebat Tuhan di Tuhan Di Tempat tinggi Peraturan Mu Sangat teguh Baikmu Layak kudus Ya Tuhan Untuk sepanjang masa Alaku besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh Alaku besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh Oh Gunung miliknya Sungai miliknya Minta-minta Diciptakannya Oh Oh Alaku besar Kuat dan berkuasa Tiada yang mustahil bagi dia Oh Halo Adik-adik Apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini Kami yang mau mengajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitab Karena sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya Dan kita berdoa terlebih dahulu ya Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Soal Bapak yang baik Kami bersyukur Karena Tuhan Yesus senantiasa menjaga Dan mendihara kami Tuhan pada saat ini kami ingin membaca Dan merenungkan firman Tuhan Kiranya Tuhan memimpin kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat mengerti Akan firman Tuhan Dan kami boleh menjalankannya Dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Yang semakin bertumbuh Dengan takut asan Tuhan Terima kasih ya Tuhan Yesus Dimin kami dengan roh kudusmu Agar kami dapat mengerti firmanmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Nah, Alkitabnya sudah disiapkan Yuk kita membuka Alkitab kita Yang terambil dari Yesaya Pasal 56 Ayat 1 sampai dengan 8 Kami akan membacakannya untuk adik-adik semua Dan adik-adik boleh ikut membaca Dari rumah masing-masing ya Yesaya pasal 56 Ayat 1 sampai dengan 8 Penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya Keselamatan adalah bagi semua orang Beginilah firman Tuhan Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan Yang daripadaku Dan keadilanku akan dinyatakan Berbahagia orang yang melakukannya Dan anak manusia yang berpegang kepadanya Yang memelihara hari sabat Dan tidak menajiskannya Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan Dan berkata Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya Dan janganlah orang kebiri berkata Sesungguhnya aku ini pohon yang kering Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri Yang memelihara hari-hari sabatku Dan yang memilih apa yang ku kehendaki Dan yang berpegang kepada perjanjianku Kepada mereka akan kuberikan rumah di dalam rumahku Dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku Satu tanda peringatan dan nama itu lebih baik Daripada anak-anak lelaki dan perempuan Satu nama abadi yang tidak akan menyiap Akan kuberikan kepada mereka Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri Kepada Tuhan untuk melayani dia Untuk mengasihi nama Tuhan Dan untuk menjadi hamba-hambanya Semuanya yang memelihara hari sabat Dan tidak menajiskannya Dan yang berpegang kepada perjanjianku Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus Dan akan kuberi kesukaan di dalam rumah doaku Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran Dan korban-korban sembelihan mereka Yang dipersembahkan di atas mesbahku Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Demikianlah firman Tuhan Allah yang terhimpun Oleh orang-orang Israel yang terbuang Aku akan menghimpunkan orang kepadanya Sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini Adik-adik apakah hari ini kalian bersuka cita? Tentu saja adik-adik bersuka cita Kenapa ya? Ya karena adik-adik bebas melakukan apapun di rumah Saat ini adik-adik beribadah dari rumah Adik-adik juga belajar dari rumah Dan yang paling penting adik-adik bisa selalu berkumpul bersama keluarga di rumah Itulah yang membuat kita bersuka cita Karena kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan Namun ada loh orang-orang yang tidak bisa merasakan suka cita Karena mereka dijajah Mereka harus tunduk kepada orang yang menjajah mereka Kalau mereka tidak tunduk Mereka bisa dihukum Mereka tidak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan Jadi mereka harus selalu menuruti perintah dari si penguasa Nah adik-adik penjajahan itu seperti apa sih? Dulu bangsa Indonesia pernah juga loh dijajah oleh bangsa lain Salah satunya adalah bangsa Jepang Nah dannya akan memperlihatkan salah satu video Yang mendemonstrasikan bagaimana ketika itu rakyat Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang Yuk kita simak videonya Jika di antara mereka ada yang bekerja dengan hamba atau beristirahat Walaupun hanya sebentar Tidak jarang mereka menerima bentang Cacimala Pukulan Pelakukan kendangan Yang mereka alami dari para pengawas dan tentara Jepang pada saat itu Hanya pada malam hari Mereka berkesempatan untuk lepas lelah Dalam keadaan dan demikian Mereka tidak punya daya tahan lagi Mereka tidak punya daya tahan lagi Mereka akan dipukul Dijajimaki Ditendang Bahkan mereka tidak diberikan waktu Untuk beristirahat Mereka sangat kelelahan adik-adik Dan bahkan Ada yang mungkin dibunuh Dan meninggal karena Sudah tidak kuat lagi Nah adik-adik Firman Tuhan yang kita baca hari ini Juga mengisahkan Tentang sebuah pesan Pesan yang disampaikan Oleh Tuhan Melalui seorang Nabi Yaitu Nabi Yesaya Kepada bangsa Yehuda Ketika itu Bangsa Yehuda adik-adik Dihukum oleh Allah Mereka Harus diasingkan Ke negeri lain Yaitu ke negeri Babel Disana mereka dijajah Mereka dipaksa Untuk bekerja sangat keras adik-adik Dan Itu semua terjadi Karena bangsa Yehuda Tidak taat kepada Allah Mereka melakukan Hal-hal Yang Tuhan Allah mengharami Sehingga Tuhan Allah pun menghukum mereka Agar mereka bertobat Dan kembali kepada Allah Disana Seperti yang tadi Tanya ceritakan Mereka dipaksa untuk bekerja Jika mereka Tidak melakukan perintah Dari para-para jurid Bangsa Babel Mereka akan disiksa Dan mereka Merasa kesakitan Mereka Tidak suka cita Karena mereka tidak Bebas melakukan Apapun yang mereka mau Akhirnya Tuhan pun Memperingati mereka Agar mereka segera Bertobat Dan kembali Kepada Allah Dan Allah Sangat mengasihi mereka adik-adik Sehingga Allah pun Menolong Bangsa Yahuda Bangsa Yahuda pun Diperbolehkan Allah Untuk kembali ke tanahnya Mereka tentunya Sangat bersuka cita ya Karena Allah Mengasihi mereka Dan Mengampuni segala Kesalahan mereka Dengan Mengembalikan mereka Untuk pulang Ke negeri mereka sendiri Nah Adik-adik Hari ini Dari cerita Yang Tania ceritakan Tentang bangsa Yahuda Kita belajar sesuatu nih Belajar apa Kita belajar Bahwa Allah itu sangat baik Adik-adik Oleh karena itu Allah mau Kita menjadi Anak-anak yang setia dan taat Nah Bagaimana caranya Menjadi anak-anak yang setia dan taat Yang pertama Adik-adik harus tahu Dan mengingat Bahwa Allah Sangat mengasihi kalian Allah Tuhan Yesus kita Rela loh Mati di kain salib Untuk menembus Dansa manusia Dan itu sebagai bukti Bahwa Dia sangat sayang sama kita Sehingga Setiap dunsa-dunsa Daripada kita Ditebus oleh Tuhan Yesus Sehingga Kita memiliki hubungan yang baik Dengan Allah Dan sebagai anak-anak Tuhan Yesus Tuhan Yesus sangat mengasihi kalian Dan Tuhan Yesus Ingin kalian Menjadi anak-anak yang selalu taat Dan setia Nah Bagaimana caranya Untuk menjadi anak-anak yang setia dan taat Mulailah Dengan Rajin Berdoa Dan membaca Alkitab Karena Dengan demikian Adik-adik Bisa tahu Apa yang Tuhan kehendaki Dan Apa yang Tuhan tidak kehendaki Apa yang Tuhan mau dari adik-adik Dan Apa yang Tuhan larang dari adik-adik Lalu Adik-adik juga jangan lupa Untuk selalu beribadah dalam Impa Nah Untuk adik-adik Yang senang jasa setia dalam beribadah Di impa Berarti adik-adik Sudah menjadi Anak-anak yang menyenangkan hati Awas Lakukan terus-menerus ya Dengan penuh semangat Apalagi ya Yang Allah inginkan agar kita menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia Nah Kita juga harus belajar Untuk apa Untuk Mau memahaskan orang lain Contohnya Kita mau memahaskan teman kita yang salah Yang tidak sengaja Merusak mainan kita Atau kita mulai dari dalam keluarga Kita mau memahaskan kakak Atau adik kita Dan Selain kita diajarkan untuk memahaskan Allah mau Agar kita menjadi anak-anak yang setia Dalam menolong Menolong kepada siapa saja Dan Tentunya Allah juga mau Agar kita Tenang jasa Menjadi anak-anak Yang selalu taat Kepada Tuhan Nah adik-adik Demikianlah firman Tuhan Dan Kalau kita Menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia Kepada Allah Kita akan selalu bersuka cita adik-adik Karena Tuhan Tenantiasa Menjaga Memelihara Dan menolong kita Mari adik-adik Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kalau hari ini Kami sudah mendengarkan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan ini Boleh menjadi Rema di dalam hidup kami Sehingga kami senantiasa Menjadi anak-anak Tuhan Yang selalu taat kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berbah Dan mengucap syukur Amin Kemukur Terima kasih Amin Sampai Pada jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan Menerangi jalanku Firman Tuhan, Firman Tuhan Palitah hidupku Ku beri persembahan pada Tuhanku Sambil beri Yesus Menuruh selamanku Dengan sukariah Ku beri padamu Yang merasa kaya Dalam Tuhanmu Mari kawan-kawan Jelah hatilah Bawa persembahan Datanglah segera Nah adik-adik Setelah mendengarkan Firman Tuhan yang kita dengarkan tadi Sekarang saatnya kita Nyatukan hati kita Di dalam doa syafaat Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan Kami sudah mendengarkan Firman Tuhan Kiranya apa yang kami dengarkan Kami dapatkan Bisa kami jalankan Dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus Saat ini kami mau berdoa Untuk gereja Di seluruh dunia Supaya bisa tetap ada Sebagai tempat beribadah Yang aman dan tenteram Dan juga tetap mengabdi Kepada Tuhan Dan berbagi Antar sesama manusia Kami doakan juga Agar gereja-gereja Di seluruh dunia Terhindar dari segala macam Kejahatan Ataupun bencana alam Tuhan Yesus Tidak lupa juga Kami mau mendoakan Untuk gereja kami sendiri Yaitu GPI Bekaris Tuhan tolong Sertai selalu Gereja kami Supaya Gereja kami Boleh selalu ada Dan Juga aman Untuk digunakan Beribadah Berkati juga Jemaat GPI Bekaris ini Supaya bisa menjadi berkat Bagi sesama jemaat Ataupun Menjadi berkat juga Bagi Orang lain Di sekitar kami Tuhan Kami juga Mau berdoa Tuhan Untuk orang-orang sakit Opa Oma Om Tante Dan orang tua kami Atau keluarga kami lainnya Jika keadaan Jika dalam keadaan sakit Tuhan Yesus Tolong sembuhkan Ataupun juga Bahkan adik-adik yang Saat ini sedang Mengalami sakit Tuhan tolong pulihkan Supaya Adik-adik bisa kembali Beraktifitas dengan normal Dalam keadaan yang sehat Kami juga berdoa Mengenai Wabah COVID-19 Di dunia ini Tuhan Kami mohon Supaya Tuhan Yesus Cepat memulihkan Keadaan dunia ini Dari COVID-19 Supaya kami juga Boleh Berkumpul Satu sama lain Tanpa Dalam keadaan Was-was Atau dalam keadaan Takut akan COVID-19 Tuhan Yesus Inilah doa Yang Kami naikkan Kepada Tuhan Yesus Yang Telah Mengajar kami Berdoa Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Di bumi Seperti di surga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampun Kami akan Salah kami Seperti kami juga Mengampuni orang Yang misal Kepada kami Dan janganlah Bawa kami Dalam percobaan Tapi lepaskanlah Kami Dari beda yang jahat Karena Kami punya Kerajaan Dan kuasa Dan kemudian Sampai sama lamanya Amin Sampai bertemu Kembali Asi Kristus Menawah Tuhan Tuhan Alam Beserta Engkau Sampai bertemu Bertemu Sampai lagi Kita bertemu Sampai bertemu Bertemu Tuhan Alam Beserta Engkau Sampai bertemu 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 Dalam surga ku berjima kasih, amin. Terima kasih telah menonton!